Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel untuk video kali ini saya akan mencoba firmware untuk STB ZTE B760H dan bagi teman-teman yang baru pertama kali flashing STB ini jangan lupa untuk driver Mediatek nya diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC nya masing-masing oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share selanjutnya kita akan jalankan SP Flash Tool nya dengan cara klik kanan dan pilih Run As Administrator dan nanti tampilan menu SP Flash Tool nya seperti ini dan untuk settingan di SP Flash Tool nya sebagai berikut di bagian scatter loading file kita klik choose dan pilih file firmware yang kita simpan di laptop atau di PC kita lalu pilih file scatter nya dan klik open di bagian download only kita ubah menjadi format all plus download kemudian kita klik download kita beralih ke STB nya ya teman-teman kita tancapkan terlebih dahulu USB mail to mail ke laptop atau PC dan disini STB dalam keadaan off lalu tancapkan USB mail to mail yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop atau PC tadi ke port USB 1 di STB dan nanti apabila berhasil tampilannya seperti ini STB otomatis ter-flash proses flashing sedang berjalan dan ini memerlukan waktu yang lumayan lama ya teman-teman kita tunggu sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati dan apabila ada notifikasi tampilan download Oke berarti proses flashing sudah selesai dan kita cabut kabel USB mail to mail kemudian kita tutup aplikasi SP flash tool nya kemudian kita ke tahap selanjutnya kita akan hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan bila sudah terhubung tampilannya seperti ini selanjutnya kita setting di internetnya dengan cara masuk di menu tool box kemudian kita pilih pengaturan dan pilih jaringan teman-teman bisa pilih wifi nya masing-masing selamat menikmati kemudian kita ke tahap selanjutnya kita setting resolusinya masih di menu pengaturan kemudian pilih tampilan dan teman-teman bisa pilih resolusinya yang sesuai dengan kebutuhan kita setelah wifi sudah terhubung kita cek aplikasi-aplikasinya ya teman-teman di aplikasi smart top neck bisa berjalan lancar dan stabil kemudian di aplikasi SPO TV stabil dan lancar ini banyak sekali siaranya ya teman-teman baik siaran TV lokal maupun TV luarnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di aplikasi yasin tv bisa berjalan dan stabil di STP B760A ini bagi teman-teman yang suka bola atau hobi bola aplikasi ini bisa menjadi salah satu solusinya kemudian saya coba lagi di aplikasi WTV iFlick bisa berjalan lancar dan stabil dan bagi yang suka film atau drama aplikasi ini bisa menjadi salah satu solusinya selamat menikmati di aplikasi Google Chrome stabil dan lancar ya teman-teman di sini saya coba ketikan youtube.com stabil dan lancar dan lancar ya teman-teman dan lancar ya teman-teman selamat menikmati 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 di aplikasi ZTE Vester ini adalah aplikasi untuk mempercepat kinerja dari sistem ya teman-teman dan ini tampilannya bersihkan sampah bersihkan data uninstall aplikasi kemudian di aplikasi ES Explorer berjalan stabil dan lancar apabila teman-teman colokkan flash disk atau SD card nanti akan terbaca di sini dan teman-teman bisa install dan uninstall aplikasi-aplikasi langsung dari sini selamat menikmati selamat menikmati untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya silahkan di cek masing-masing semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan flash STB-nya jangan lupa like, subscribe, dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih